Rp 189.000 itu masih rada mahal Hmm, harusnya ya Rp 120.000 aja gak sih? Gak usah mahal-mahal gitu, bisa gak sih makeover? Hai, Assalamualaikum Welcome back to my YouTube channel Balik lagi sama aku, Atasya Iman Jadi sesuai judulnya, kali ini aku akan Mereview dalam first impression dari Makeover Ultra Glow Highlighter, ini keluaran seris Yang Power Stay Makeover, karena kan Power Stay Makeover tuh ngeluarin banyak banget Ada bedaknya, ada foundationnya Ada loose powdernya, ada Highlighternya juga ini, dan Aku excited banget, pengen nyobain ini Yang paling bagusnya lagi, dia disini ada Ada 3 Shade untuk highlighternya Beda sama Richie Glow, highlighternya Makeover yang sebelumnya itu, dia cuman satu warna Tapi ini dia dalam Satu pen, ada 3 Pen, ada 3 shade gitu Jadi aku kayak gak merugi gitu So buat kalian mau tau gimana Review dan first impression yang aku Keep on watching Oke langsung aja, disini aku udah Ada fan brush, terus Aku mau kasih tau, disini itu Ada 3 shade, yang ini namanya Stardust, yang ini namanya Pink Glow, dan yang ini namanya Shade Moonbeam, jadi sebelumnya Aku akan swatch dulu Ketiga shade ini di tangan aku Ini yang shadenya Stardust Ini yang shadenya Pink Glow Dan satu lagi Ini shade yang Moonbeam Oke kayak gitu Swatch-nya di tangan aku Mungkin gak terlalu terlihat Tadi shade yang Moonbeamnya gak apa-apa Pertama aku mau coba yang Shade Stardust ini Ke cheekbone aku Aku mau kasih lagi Shade yang Stardust ini Di sebelah Kiri aku Oh my god Tegus banget Next, selanjutnya aku mau coba Shade yang Pink Glow Di area hidung aku dan dagu Brush Bunda Terus selanjutnya Aku mau coba shade yang Moonbeam Ke area Jidat aku Aku mau tambahin lagi highlighter-nya Di brow bone aku Dan terakhir aku mau tambahin Di inner corner aku Menggunakan shade Stardust Oh ya by the way Aku belum pake di Cupid's Glow aku Aku mau coba pake shade yang Pink Glow Nah udah selesai Untuk pengaplikasian highlighter ini Si Makeover Power Stay Ultra Glow Highlighter Kalau aku review dari packaging-nya Seperti biasa kotaknya warna hitam Dan Dan dibaliknya Disini ada warna shade-nya Di kotaknya Terus Untuk di packaging Highlighternya sendiri sama Dibaliknya ada warna-warna Shade-nya dan namanya Terus Pas dibuka Packagingnya Disini ada kacanya Dan ini Packagingnya Nggak ringkih Alias ini Packagingnya bagus sih Tapi sayangnya Di depannya Dia kan emang beneran Bisa ngaca Cuman sayangnya yaudah jadi jorok aja gitu keliatannya Karena ada fingerprint-nya di packaging-nya ini Keliatan jorok banget kan Tapi nggak apa-apa Terus Yang aku senang disini ada kacanya lumayan gede Terus disini ada tiga pen Terus yang paling penting Dia ada tiga shade Dalam satu packaging highlighter ini Which is Ini lebih Award to buy Dibandingkan Highlighter Si makeover yang sebelumnya Richie Glow Dia cuma punya satu shade aja Menurut aku shade-shadenya ini sangat netral Masuk untuk kulit Indonesia Terus Kalau aku review dari setiap warna shadenya Untuk yang Stardust Ini bisa banget untuk Kesemua warna kulit kalian Dan tadi aku aplikasikan Shade yang Stardust itu Di cheekbone aku Sama Di inner corner aku sini Lumayan bagus banget hasilnya tuh Parah suka banget Suka banget sama hasilnya Stardust Terus untuk yang Pink Glow Disini aku taruh di hidung Di Cupid's Bow Sama di Dagu Overall dia juga bagus Performancenya di muka aku Dan untuk yang Moonbeam Dia kurang terlihat Di area jidat Tadi aku taruh di area jidat Sama di Brow bone aku Tapi dia kurang terlihat Dan menurut aku Untuk yang Pink Glow ini Dia jauh lebih powdery Dibandingkan dua shade lainnya Untuk yang Pink Glow ini Bisa banget jadi Topper blush Jadi buat kalian Tolong misalkan setelah pake blush on Terus kalian mau taruh Si shade Pink Glow ini Di atas baster kamu Itu bagus Maksudnya ya ada shimmer-shimmer sedikit Tapi yang pastinya si Pink Glow ini Gak bisa banget dijadiin blush on Karena terlalu shimmer Terlalu highlighter banget Ini cocoknya as a topper blush Kayak gitu Terus untuk yang Moonbeam Ini menurut aku Dia masuk banget Buat kalian yang undertone-nya tuh warm Atau lebih gelap Warna kulitnya Ini pasti akan cetar banget Di kulit kamu Yang punya kulit warm Atau lebih gelap Ini bakalan Lebih terlihat lebih sexy Kayak gitu Tapi overall Untuk semua shade ini Bagus banget Di muka aku Performancenya Dan menurut aku Semua shade-nya ini Cukup pigmented Makanya dari semua Highlighter ini Dia lumayan sedikit Powdery Atau fallout Kayak gitu Karena menurut aku Segala sesuatu yang pigmented Mau itu eyeshadow Atau highlighter Itu ada fallout Atau powdery-nya Buat kalian yang mau beli Highlighter ini Bisa kalian dapetin Di Lazada Sejauh ini Hanya dijual di Lazada Belum keluar Kayak di Shopee Atau lain-lainnya Dan udah Cukup sekian Semoga kamu suka Dengan video ini Jangan lupa untuk Like video ini Comment video ini And don't forget to subscribe And hit the bell Oke Thank you for watching And I'll see you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax